Welcome back to channel rumah tutorial Sekarang kita akan membahas Cara memasukkan Sebuah gambar ke dalam objek Baik objek beraturan atau tidak beraturan Bagaimana caranya Oke, kita stay tune saja Di channel ini kita langsung saja Pada tutorialnya Oke, langkah pertama Teman-teman, disini Ada dua metode Cara memasukkan objek Yang pertama, metode yang Lebih, yang mudah sekali Yaitu menggunakan Shape Fill Kita akan contohkan dulu Sekarang, langkah pertama Buat dulu sebuah shape Baik itu shape yang Beraturan atau tidak beraturan Seperti ini, nanti kita akan Bandingkan dengan Bentuk-bentuk dengan cara yang lain Kita buat dulu Seperti ini Lalu buat fill Lalu disini ada picture Kita pilih Kita pilih from file Silahkan bisa Dengan icon Dari online Atau dari objeknya Maksud saya dari komputer Kita pilih saja Packaging Misalkan kita insert Dan otomatis Dan otomatis disini Gambarnya akan terlihat Menjadi Tidak proporsional Atau terlihat seperti memanjang Karena memang Tadi gambarnya Lebih memanjang Sedangkan disini Lingkaran ya Yang presisi Jadi lebih memanjang Untuk membetulkan Teman-teman bisa masuk Di menu format Lalu di klik crop Di crop ini Kita bisa Menariknya Lihat handle nya Seperti ini Tetapi Mungkin dari Bentuknya juga Tidak sesempurna Dari gambar awal Ini cara Memasukkan objek Kedalam Shape Dari PowerPoint Dengan Fitur Shape Field Seperti itu Yang kedua Sekarang kita akan Memasukkan objek Menggunakan Placeholder Yang ada di Slide master Caranya Teman-teman Kita masuk dulu Home Lalu ada slide Di sini Yang akan kita Masukkan Karena bentuknya Belum ada Yang akan kita Masukkan dalam Bentuk lingkaran Kita buat dulu Kita masuk View Lalu Kita masuk Slide master Oke Di slide master Kita insert Layout Yang tulisannya Yang ini Ini adalah Titlenya Kita buang Karena Kita akan hanya Mencontohkan Membuat Placeholder Dari lingkaran Itu sendiri Lalu ada Picture Setelah itu Silahkan Digambar Sambil menekan Shift Teman-teman Dibuat Untuk Segi 4 Seperti ini Ini sudah Presisi Tapi Kalau Misalkan Ingin menjadi Bentuk lingkaran Teman-teman Caranya Mudah sekali Kita rubah dulu Untuk warnanya Setelah itu Pilih edit Shape Lalu ada Pilih lingkaran Otomatis Ini menjadi Lingkaran sempurna Seperti yang Kita tadi Buat di Shape di awal Kalau sudah Kita simpan Saja di tengah Setelah itu Kita masuk Slide master Enter kembali Lalu close Oke Kita sudah punya Slide master Pilih new slide Lalu ada custom layout Hasil kita tadi Oke Ini lingkaran Ini juga lingkaran Sekarang kita pilih Lalu kita pilih Gambar yang sama Lalu insert Disini perbedaannya Jelas sekali Teman-teman Bahwa Memang Kita pastikan dulu Disini Ini bentuknya Tidak Proporsional Atau Memanjang Berbeda dengan Bentuk awal Sedangkan disini Sama sekali Tidak Berubah Proporsionalnya Karena Ketika di crop Memang Bentuknya Mengikuti bentuk Sebenarnya Seperti itu Kalau ini Ketika di crop Ini bukan Bentuk Sebenarnya Artinya Tidak Proporsional Seperti itu Menjadi berbeda Oke itu caranya Cara memasukkan Objek ke dalam Prime Hanya masalahnya Disini Bagaimana Kalau kita ingin Memasukkan Sebuah gambar Kedalam Sebuah bentuk Text Misalkan Kita Newslight dulu Yang ini Kita buang Misalkan Kita akan Memasukkan Bentuk ini Yang tadi Kedalam bentuk Huruf B Kita buat dulu Caranya Teman-teman Kita buat Textbox Lalu di klik Dan masukkan Huruf B Supaya lebih mudah B nya Kapital Kita pilih Ball Lalu kita Perbesar Oke Jadi Huruf B Ini Akan Dimasuki Gambar Seperti Lingkaran Tadi Kuncinya Teman-teman Jadi pada Prinsipnya Untuk Memasukkan Sebuah gambar Kedalam Sebuah objek Itu harus Dalam bentuk Sep Sedangkan Disini Huruf B Adalah Pond Atau Fektor Dalam bentuk Pond Maka Kita harus Merubah Dulu Kedalam Bentuk Sep Dari Pond Ini Caranya Kita pilih Insert Lalu pilih Sep Lalu pilih Kotak Ini bentuk Yang mudah Maksudnya Bentuk Yang akan Menutupi Huruf B Ini Kita Turunkan Ke bawah Teman-teman Send to back Huruf B Sudah ada Di bawah Silahkan Pilih Keduanya Kalau sudah Terpilih Kita pilih Format Lalu ada Merige shape Dan ada Intersect Oke Teman-teman Ini huruf B Sudah dalam Bentuk Shape Ini akan Berbeda Ketika huruf B Ini sebelum Di intersect Ini kan Handlenya Atau Panelnya Ini masih Memanjang Tetapi Setelah Di intersect Pilih Format Shape Lalu intersect Ini panelnya Menjadi pas Di dalam Angka tersebut Atau Di dalam Huruf tersebut Maka B Ini sudah Menjadi Dalam Bentuk Shape Sekarang Tinggal Kita Masukkan Dari Gambarnya Caranya Format Lalu Shape Lalu Pilih Saya Shape Dan Pilih Bentuknya Oke Tinggal Kita Masuk Format Dulu Lalu Kita Masuk Crop Dan Kita Sesuaikan Saja Oke Ini Gambarnya Jadi Seperti Ini Tinggal Kita Juga Bisa Memberikan Format Yang Lain Untuk Style Misalkan Disini Kita Bisa Memberikan Hal Hal Yang Bisa Digunakan Seperti Warna Misalkan Membuang Remote Background Dan Lain Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Singkat Kali Ini Mudah Bisa Dipengerti Dan Bermanfaat Juga Jika Ditanyakan Silahkan Langsung Di Komentar Terima Kasih Salam Rumah Tutorial Terima selamat menikmati